Beginilah kondisi bangunan sekolah dasar Negeri 15 Seburing Gersik di Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, yang tampak bobrok. Lantai sekolah banyak yang berlobang, meja dan kursi belajar juga banyak yang tidak layak untuk dipakai. Kondisi bangunan sangat memprihatinkan untuk proses belajar bagi anak-anak di sekolah ini. Kepala SD Negeri 15 Seburing Gersik, Ruslan, menjelaskan sekolah ini dibangun pada tahun 1982. Bahkan sekolah tersebut baru direnovasi satu kali pada tahun 2008 silam. Untuk keadaan kondisi SDN 15 Seburing Gersik, sejak berdirinya tahun 1982 hingga sekarang hanya satu kali rehat tingan, yaitu pada tahun 2008. Itu pun yang diganti atap sebelah, kemudian lantai teras, terus dek, sampai sekarang. Jadi kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Jadi dengan adanya kelompok daripada Gemawan, inilah tonggak kami untuk merehat ataupun minta bantuan kepada beliau. Melihat kondisi memprihatinkan ini, Lembaga Gemawan bersama Yapika Action Aid memberikan donasi rehab bangunan sekolah. Bantuan diberikan untuk menyediakan dunia pendidikan yang lebih layak dan berkualitas bagi anak-anak di sekolah ini. Setelah melakukan kunjungan ke SDN 15 Sebuuring Gersik, kita audiensi ke Pemida. Dan ternyata Pemida diwakili oleh organisasi kata laksana yang Semi Korab dan Dinas Komuniko memberikan sambutan yang baik. Jadi bahwa ada permasalahan pasaran di sekolah yang memang harus diatasi secara bersama. Dan ini akan segera diproses atau ditindaklanjuti. Kita juga tadi secara terbuka selain menceritakan keadaan SDN 15 Sebuuring juga berharap bahwa aspirasi lain khususnya tentang sekolah rusak dapat segera direspon terutama dengan adanya SPAN lapor, SP4 lapor. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pontipi memberi tekan.